Jelang debat kedua yang diikuti oleh para calon presiden sejumlah posko pemenangan Jokowi dan Ma'ruf Amin di Makassar, Sulawesi Selatan akan menggelar nonton bareng. Salah satunya di rumah perjuangan Jokowi, Ma'ruf Amin di jalan Haji Bau, kota Makassar. Ratusan pendukung dan relawan dijatuhalkan akan menghadiri acara nonton bareng debat capres tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Sabda Roleh dari Makassar. Sabda, bagaimana persiapan nonton bareng di tempat Anda berada? Ya, sejumlah persiapan memang sudah dilakukan sejak pagi hari tadi, Ani, di Posko Induk Jokowi-Ma'ruf yang berada di jalan Haji Bau, kota Makassar ini. Saat ini dari pantuan kami, tim kampanye daerah atau TKD, yakni gabungan dari seluruh partai pengusung sedang melakukan rapat persiapan untuk nonton bareng debat calon presiden putaran kedua nanti malam. Dan nantinya juga akan ada satu layar lebar yang dipasang di rumah perjuangan Jokowi-Ma'ruf ini. Dan tidak hanya itu, juga tadi dari pantuan kami, sejumlah kursi-kursi memang sudah ditatah dengan rapi di sini untuk nantinya digunakan oleh para tamu. Kemudian, Ani dapat kami informasikan bahwa rumah perjuangan Jokowi-Ma'ruf ini merupakan Posko Induk Jokowi-Ma'ruf di Sulawesi Selatan. Kemudian, untuk di Makassar sendiri, ada ratusan Posko-Posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf dan beberapa di antaranya juga nantinya akan menggelar nonton bareng. Dan namun, salah satu pusat nonton bareng debat capres nanti malam ini, yakni di sini, di rumah Pemenangan Jokowi-Ma'ruf yang berada di jalan Haji Bau, kota Makassar. Ani. Sabda, siapa saja yang diprediksi akan hadir pada malam hari ini? Ya, informasi yang kami dapatkan ada sebanyak sembilan perwakilan dari Partai Pengusung Jokowi dan Ma'ruf Amin yang dijadwalkan akan hadir pada acara nonton bareng yang digelar di rumah Pemenangan Jokowi-Ma'ruf ini. Dan diperkirakan juga jumlah relawan dan pendukung yang nantinya akan hadir nanti malam yakni sekitar 500 orang. Tidak hanya itu, relawan dan pendukung, tidak hanya relawan dan pendukung Ani, namun juga masyarakat umum juga dijadwalkan akan hadir dalam nonton bareng debat nanti malam. Kemudian, para relawan dan pendukung Jokowi-Ma'ruf ini berharap elektabilitas Jokowi-Ma'ruf khususnya di Sulawesi Selatan dapat meningkat secara signifikan. Dan mereka juga akan terus bergerak untuk memenangkan pasangan nomor urut satu dan dapat meraih suara sekitar 80 persen khususnya di Sulawesi Selatan. Ani, demikian. Sabdarole melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.